selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua kembali menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian dalam renungan harian Toraya edisi hari Selasa 30 Mei 2023 kita akan membaca dan kita juga akan merenungkan sebagian kebenaran dari firman Tuhan namun sebelum kita memulai renungan kita Mari kita memohon tuntunan penyertaan Tuhan lewat doa kita berdoa Halo Bapak kami dalam kerajaan surga saya mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami hingga pada saat ini Tuhan kebaikan Tuhan senantiasa masih terus mulai nyata dalam kehidupan kami Tuhan senantiasa mencurahkan berkat nafas kehidupan yang asalnya daripada Tuhan pada saat ini Tuhan kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan biarlah Tuhan senantiasa menuntun dan menyertai kami Tuhan senantiasa memberkati hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan Tuhan juga yang akan membuka hati dan pikiran kami untuk senantiasa boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan kami mulai renungan kami pada saat ini Tuhan di dalam anakmu Yesus Kristus kami berdoa Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian Renungan kita pada hari ini terambil dari keluaran 19 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke 25 keluaran 19 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke 25 dan akan saya bacakan untuk kita semua di bawah perikop Tuhan menampakkan diri di gunung Sinai ayat yang ke 17 lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah dan berdirilah mereka pada kaki gunung gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api asapnya membumbung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu kemetar sangat bunyi sangka kalah kian lama kian keras berbicara lah Musa lalu Allah menjawab dalam guru lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai ke atas puncak gunung itu maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu dan naiklah Musa ke atas kemudian Tuhan berfirman kepada Musa turunlah peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat sebab tentulah banyak dari mereka yang akan binasa juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menghuduskan dirinya supaya Tuhan jangan melanda mereka lalu berkatalah Musa kepada Tuhan tidak akan mungkin bangsa itu mendekati gunung Sinai ini sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus lalu Tuhan berfirman kepadanya pergilah turunlah kemudian naiklah pula engkau beserta Harun tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendekati menghadap Tuhan supaya mereka jangan dilandanya lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka amin Bapak ibu dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan presiden bisa begitu dekat dengan rakyatnya ketika berkunjung ke suatu tempat atau suatu daerah dan tidak jarang dia berjalan diantara begitu banyak orang menyapa bahkan menyelami beberapa orang yang ada di sana kehadiran pasukan pengaman presiden sering kewalahan karena mereka bukan hanya menjaga jangan sampai ada sabotasi ataupun serangan terhadap presiden mereka juga menjaga batas interaksi sang presiden dengan orang yang mendekatinya kedekatan dengan sang simbol negara itu tak boleh ditanggapi berlebihan sampai mengabaikan kehormatan ala yang tak terjangkau menekatkan dirinya kepada umatnya tetapi kedekatan yang dapat dialami dengan dia tidak boleh melampaui batas larangan untuk datang lebih dekat dipertegas tentu maksudnya supaya hal itu tertanam kuat dalam diri umatnya penegasan mengenai fatalnya akibat melanggar batas itu menunjukkan betapa pentingnya menjaga batas itu kerelaan Allah turun menemui umatnya tidak boleh ditanggapi berlebihan sampai kita lupa bahwa dia tetap saja Allah yang kudus dan tak terjangkau dan kita manusia adalah ciptaan yang tak layak namun dikasihinya Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih Tuhan begitu pentingnya menghormati kekudusan dan kemuliaannya sehingga para imam harus menyucikan diri dan bahkan tidak diperkenankan untuk naik bersama Musa ke Gunung Sinai melanggar batas yang ditentukan Allah mengakibatkan kebinasaan baiklah kita selalu mengingat bahwa Allah yang begitu baik dan setia itu adalah juga Allah yang tak membiarkan kekudusannya dilanggar ingatlah setiap saat bahwa kita ini hidup dan diselamatkan oleh Allah yang kudus rasa hormat akan menjadi bagian hidup dari setiap orang yang menghayati kehadiran Allah yang kudus dalam perjalanan hidupnya amin firman Tuhan mari kita akhiri renungan kita melalui doa kita berdoa halo Bapak kami dalam kerjaan surga kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang senantiasa boleh nyata dalam kehidupan kami Tuhan senantiasa sudah boleh menyertai persekutuan kami pada saat ini hingga semuanya boleh berjalan sesuai dengan kendak Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman yang sudah boleh Tuhan sampaikan melalui hambamu pada saat ini perkenankanlah kami untuk senantiasa boleh menerima dan memahami firman kebenaran Tuhan dalam hati dan kehidupan kami pakai kami untuk senantiasa boleh terus menjaga kekudusan kami terlebih di hadapan Tuhan untuk senantiasa boleh hidup sesuai dengan kendak Tuhan berkati kami juga untuk senantiasa boleh menjadi firman yang hidup dimanapun kami berada dalam situasi apapun yang Tuhan perkenankan berkati kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan kami serahkan segala-segalanya hanya ke dalam tangan pengasian Tuhan biarlah Tuhan yang senantiasa menuntur dan menyertai dan memberkati kami berkati jemaatmu dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang dikerjakan sepanjang hari ini dalam kehidupannya biarlah semuanya boleh diberkati dan senantiasa Tuhan menuntur dan menyertai kami berdoa untuk jemaat kami yang dalam keadaan kelemahan tubuh biarlah senantiasa Tuhan memberkati menjaga agar senantiasa dalam ketekunannya dalam proses pemulihan senantiasa boleh dilalui dengan penuh sukacita hingga akhirnya kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan senantiasa boleh dinyatakan dalam hidupnya kami juga berdoa untuk pergumulan kami semua di jemaat baik yang tertimpa musibah bencana longsor biarlah senantiasa Tuhan juga memberikan kami ketekunan kesetiaan untuk senantiasa boleh melalui pergumulan ini dengan penuh sukacita hanya kepada Tuhan ini doa seluruh sembahyang kami Tuhan terima kasih atas persekutuan yang sudah boleh terjadi pada saat ini Tuhan ampuni segala keterbatasan dan kekurangan hambamu dan kami semua biarlah Tuhan yang akan menyempurnakan dalam kehidupan kami terima kasih Tuhan pakai kami terus dalam layanan dimanapun kami berada agar kami senantiasa boleh terus berusukacita melayani Tuhan dimanapun kami berada ini doa kami Tuhan di dalam anak Yesus Kristus kami sudah boleh berdoa haleluya amin terpujilah Tuhan yang senantiasa boleh menuntut dan menyertai renungan kita pada saat ini terima kasih kepada Bapak Ibu dan seluruh saudari sekalian yang senantiasa tetap setia mendengarkan renungan harian Toraya di channel Youtube Gereja Toraja Jemaat Betlehem Tarakan semoga kita semua yang boleh mendengarkan senantiasa diberkati oleh Tuhan selamat beraktifitas dan sampai jumpa di edisi selanjutnya Tuhan Yesus memberkati Shalom selamat menikmati selamat menikmati